Hai dengan Pak Jokowi ya sudah beberapa waktu lama tidak ketemu memang mungkin dihidupkan oleh Pak Jokowi karena saya juga pernah banyak sudah lama tidak ketemu saya sudah lupa diberapa waktu dikena kesibukan masing-masing dari mesin hari kemarin dan saya juga bersepatan untuk memulai pemuji Aptal siaga juga Pak kalian tahu hubungan saya dengan Pak Jokowi bukan terbatas dengan hukum partai politik dengan seorang presiden tidak bisa dipingkirin ada urutan personal yang dekat dengan seorang mungkin saya lebih kebuahkan suasana pertemuan baik sekali suasana selaturahmi dan tidak tidak ada hal-hal yang formal kita bicarakan mungkin lebih banyak kita saling bertukar reformasi Pak Jokowi dan saya sedang berlakunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita bagaimana kalau bisa semua para kan elit masa ini ada ada suasana yang menyambutnya tidak dengan ketegangan atau kuat apalagi tidak suasana ya mudah kalau bisa kita bawa sedikit dengan sedikit lebih rileks masalah pilihan masing-masing memang ini esensinya demokrasi kan dan semakin matang kita dalam pemahaman mengkualisasikan arti keberadaan kita dalam sistem dan mode demokrasi yang ada semakin semakin baik kita di dalam berbangsa dan bernegara ini nah Pak Jokowi juga tanya siapa ini waktu presidennya nih saya belum mikir ini saya tahu itu Pak Anies itu berarti kemarin Pak Presiden nanya soal cowok pres juga ya kepada saya saya bilang saya juga belum memaham Pak Anies yang paling tahu itu aja kira-kira begitu apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? saya nggak menawarkan tapi probability kara itu bisa aja dan itu bagus ya kemungkinan kara itu bisa aja ya kemungkinan kara itu bisa aja macam saya katakan dari awal tadi kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang tidak mempersesikan ini lawan ini kawan siapa yang bisa mendapatkan makanan? bangsa ini kita semuanya kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu kalau nggak kita salah Ters juga salah ada fungsi peran kita kan untuk mengedukasi kalau nggak kita bahaya ya saya ingatkan pada waktu apel si agama mungkin kalian ingat musuh kita bersama itu bukan diantara kita satu sama lain atas dasar perbedaan pilihan atas dasar perbedaan-perbedaan yang memang sudah kita miliki sebagai kini saya beda suhu, beda agama, beda parti politik musuh kita kebutuhan kemiskinan ketidakadilan terus terang aja juga musuh kita kemenertikan itu kan ini kita mau capai ke depan nah ini peran kita bersama apa yang diharapkan Nasdem terhadap calon wakil presiden nanti pak? calon presiden ya? calon wakil wakil yang bisa berperan kan seoptimal mungkin toh wakil presiden nggak lah itu yang pasti sayang kalau seorang wakil presiden tidak mampu mengperankan secara lebih optimal untuk mengisi bahagia-bahagia yang bisa dia perankan ya kan untuk lebih mengoptimalkan output kinerjaan dengan presiden dan wakil presiden tapi ada nama yang udah dibisikin pagi sebelum sih? belum ini makanya ya terima kasih kalau risafel pilihan pak jokowi itu ditempatkan ke relevan dari satu tanggapan pasidas itu saya bilang kali nyatakan itu hak progatifnya presiden ini memang dia mentuh dengan hak progatifnya dan kita konsisten menghormatin karena sesungguhnya itu memang benar artinya presiden bisa menentukan pagi mau siang mau suri mau jalan terus mau resafel mau pilih siapa saja dan itu memang tangan konstitusi bukan gak ada-gadanya ada obrolan dulu gak? ada obrolan dulu gak? ada obrolan dulu gak? Menteri dari Partai Nasdem itu kan berkurang itu gimana? dari awalnya kan kita katakan apa yang jadi masalah kalau berkurang bukan itu esensinya yang menjadi, katakanlah prioritas utama bagi Nasdem ini memang karena faktor kadang-kadang dilihat dari sisi kulit luarnya pendekatan megalistik formalnya kebutuhan-kebutuhan portfolio-nya semata-mata Nasdem lebih berkepentingan sukses story daripada roda administratif pemerintahan yang dia usul